Makanya gue pengen banget hari ini gue harus ketemu sama anak gue. Diangkat dari kisah nyata, tidak ada manusia yang terbebas dari masalah. Mulai dari yang sepele hingga yang terperat. Tapi semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kami hadir di sini membantu memberikan solusi yang menginspirasi. Ini ayah Lutfi, ini ayah kamu ya sebenarnya, ayah kami. Semua punya cerita, hadir setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang di TransTV. Aduh. Eh, 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 Bang! Bang, ada yang ketinggalan, Bang! Saatku melangkah turun, ibu Ana tidak ada di belakangku. Ya ampun, ternyata ia masih tertinggal di dalam bis. Woy, woy, woy! Ketinggalan itu, ketinggalan! Tolong lagi, tolong lagi! Makanya, bu, ketinggalan ini, barangnya, bu. Bukan barang, pak, orang! Lihat tuh ketinggalan, pemirsa. Wah, iya si ibu! Aduh, ada gerobak lagi! Ya, pemirsa, ini tadi si ibu pakai ketinggalan, gimana sih, bu? Ya, nih, supirnya nih, orang kecil, jadi ketinggalan. Ayo, kak, kita jalan dikit yuk. Saya jadi ngos-ngosan kan, ngejar-ngejar nih. Ayo, kak, kita jalan dikit ke depan. Alhamdulillah, aku dan ibu Ana sampai di taman depan Masjid Istiklal, Jakarta. Boleh kantornya, tisu, pulsa, maskernya, kak. Sehari-hari, ibu Ana berjalan tanpa alas kaki, sambil menjajahkan tisu dan masker yang beliau jual. Bu, bu, tisu, bu! Ke 4 ribuan, bu! Masih terus berjalan, walau nampak kaki, penuh garah, penuh nanah. Tak selalu orang-orang mau membeli dagangan ibu Ana, tapi ibu masih tetap tabah. Berjalan dengan kepala tegak sambil mencari pelanggan lainnya. Taresu, taresu, taresu! 4 ribuan, bu! 4 ribuan, bu! Ditawar, bu, 3 ribu! 4 ribu, bu, dari sananya, bu. Karena seginya, enggak, bu. Ada, nih. Ya, makasih, ya, bu. Alhamdulillah, ya, Allah. Alhamdulillah, ada pembeli. Aku yakin satu langkah baik ini akan mendatangkan rezeki yang baik dan melancarkan dagangan ibu Ana hari ini. Malah kantongnya, bu. Kantongnya, bu, tisu. Ada masker satu. Sekerasnya aja, bu. Ini gimana sih? Bu, itu sama saya. Ketika sedang menawarkan dagangan, ternyata ada penjual lain yang marah-marah kepada ibu Ana. Eh, ibu, istighfar, bu. Rezeki udah ada yang ngatur. Suka-suka dia, duit-duit dia. Sama-sama, ada langkah, stop. Ini orang. Iya, bu, bu. Ayu, makasih, ya, bu, ya. Yaudah, pokoknya ibu tetap harus semangat. Saya, kak, demi anak saya, kak, demi anak saya. Saya, kak, demi anak saya. Saya harus semangat. Ya, duduk sini dulu, bu. Aduh, ya Allah, ibu. Bu, saya aja yang sehat begini, bu. Capek loh, bu. Apalagi ibu yang tiap hari keliling-keliling di sini. Ya, demi anak, kak, demi keluarga, kak. Saya nggak mungkin tergantungan sama keluarga sama orang tua atau sama saudara. Saya tergantung sama orangnya, kak. Betul, bu. Janjinya manusia itu nggak pasti, tapi janjinya Allah itu pasti. Terus, udah berapa lama ibu nggak ketemu sama anak-anak ibu yang lain selain yang high call? Ya, paling kalau ketemu, kebaran aja, kak. Jadi cuma setahun sekali? Iya. Ibu kangen nggak sih, bu? Kangen. Kangen. Bu, kalau seandainya anak ibu ada yang nonton acara ini, nggak kira apa sih yang ibu mau sampaikan buat mereka? Mama minta tolong sama kalian semua. Mama di sini udah berjuang. Tuh, kalian panas kehujanan. Cuma satu pinta mama. Belajar yang benar. Jadi anaknya cinta. Buat masa depan kalian nantinya. Itu aja pinta mama. Nggak banyak. Kita sama-sama berjuang, nah. Kamu berjuang sekolah, mama berjuang. Mencari, naku, dan tinduk-tinduk. Uih. Uih. Maafin mama, nak. Kalau mama jangan terkami sama kalian semua. Abis ini udah takdir kita kayak gini. Kalau mama nggak ada doktor bisa untuk kebutuhan kalian terkami. Walaupun mama kaya gini, aku enggak pernah menyerah untuk kamu. Cuma satu harapan pada kalian. Harta mamanya kamu lah. Anak-anak mama. Hari ini aku melihat cinta yang tulus dari seorang ibu untuk anak-anaknya. Berjuang dengan gigi untuk anak-anak bisa meraih cita-cita setinggi langit. Udah ibu harus semangat ya. Sekarang kita jualan lagi gimana? Oke, senyum dulu dong. Tisu, kantong, masker. Kenapa bu? Enggak. Tisunya boleh, masker, putar. Masker, kantong, tisu. Iya. Ini roti depan cisa ya. Ini kalau saya kasih ke ibu enggak apa-apa ya. Ya makasih ibu biar banyak resminya. Amin. Amin. Makasih ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah kan. Eh ibu lapar kan tapi ibu ngaku. Ayo kak bakat kak. Tapi kalau kita makan sendiri yang lainnya kasihan. Dek, dek sini kita makan bareng. Dua ada berapa wajah? Punya dua doang. Baju juga dua. Jadi cuci kering pakai ganti aja. Ya Tuhan, si ibu hanya punya dua pasang baju dan hijab untuk dipakai bergantian. Sedangkan aku punya banyak baju yang sangat menumpuk. Kadang sekali pakai saja sudah merasa kurang. Ini hadiahnya buat ibu. Dari aku. Tuh. Alhamdulillah ya Allah. Jadi sekarang ibu punya udah lima. Nih kita cobain ya bu. Amin. Pokoknya mudah-mudahan ini bermanfaat buat ibu. Tuhan, ku percaya. Bahagia rasanya bisa melihat ibu Ana tersenyum ketika diberikan kerudung baru. Suka kak. Suka kak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya bu. Ya kak. Ya udah sekarang kita pulang ibu. Ya udah.